Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Halo Pemirsa Mali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisyah Susanti Putrian India dapat menjumpai Anda dalam program acara dialog. Dan spesial Pemirsa Mali TV, sore hari ini kita bersama Kejaksaan Negeri Buleleng yang akan membahas seputar topik kita adalah peran kejaksaan dalam memberantas judi online. Dimana kita tahu Pemirsa Mali TV bahwa belakangan terakhir ini sedang santer, sedang marak di luar sana bagaimana menggeliatnya judi online. Dan bukan hanya dari kawasan atau bukan hanya dari kalangan masyarakat saja, tetapi judi online ini juga diperkenalkan oleh beberapa selebgram yang sejatinya beliau-beliau itu sebenarnya bisa mengedukasi hal-hal yang lebih baik kepada masyarakat kita di luar sana. Dan seperti apa Pemirsa Mali TV informasi yang ingin disampaikan terkait peran kejaksaan dalam memberantas judi online pada sore hari ini? Jadi hari ini Pemirsa Mali TV kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang siap membagikan informasinya selama kurang lebih satu jam ke depan. Yang pertama, beliau adalah Bapak Idewo Gede Baskara Hariyasa Eshab. Beliau adalah selaku kasih intelijen kejaksaan negeri Buleleng. Kita sama beliau, Om Sastiastu, Pak Dewa. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Buleleng, dari Siga Raja, datang ke Denpasar, pun api di atro, Pak Dewa. Dan beliau sebagai kasih intelijen pemirsa Mali TV. Mungkin kalau di luar melihatnya sedikit enggak berbeda ya, Pak Dewa ya. Dan untuk selanjutnya di sebelah beliau adalah Bapak Gede Dewangga Perahasta Diakmika Eshab. Beliau adalah selaku kasupsi kejaksaan negeri Buleleng kita. Om Sastiastu, Bapak Punafi Giatre, kita panggilnya Bapak Dewangga. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah Pemirsa Mali TV untuk membagikan informasi seputar judi online hari ini. Bapak Dewa terlebih dahulu, Pemirsa, terkait tema kita peran kejaksaan dalam memberantas judi online. Bapak, sebagai bidang atau Bapak bertugas di kasih intelijen, seperti apa geliat judi online belakang terakhir ini yang santer ada di tengah masyarakat? Karena kita lihat sekarang sudah mulai ke judi-judi ini, sudah ke masyarakat, ke sekolah-sekolah. Nah itu dengan sekolah, dan ada juga ke instansi-instansi, aparat desa atau apa. Dan itu akibat dari judi online itu banyak efeknya. Kalau dari aparat desa, pemerintahan, asiknya judi online hanya tanpa sadar uang-uang yang sebenarnya itu untuk pembangunan desa, mungkin pembangunan di jalan atau apa itu, tidak sadar dipakai. Dan karena keterlenaan mereka, saking asiknya main judi kan, sadar pinjam, oh pinjam sebentar nanti saya ganti, saking banyaknya, tidak sadar sampai ratusan atau apa kan kita saking asiknya. Akhirnya dia dong kena, satu sisi karena judi itu kena pidana, pidana umum misalnya ke criminal. Terus karena memakai uang pemerintah, pidana korupsi, double mereka dan bagi sekolah-sekolah, anak-anak muda, itu lebih jondong nanti ke pidana kriminal. Karena tidak dapatnya mereka untuk memenuhi hasrat mereka untuk menang di judi ini, dia bisa mencuri. Menghalangkan segala cara ya Pak Newa ya. Dan disini Pak orang tuanya, iya, ibu saya mau sekolah, bereskola, ternyata dipakai sekolah, itu cukup. Nah itu, dan peran kita, saya sebagai Kasintel, kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Saat jaksa masuk sekolah, JMS setelahnya, kita himbaw mereka, jangan sampai melakukan judi online. Karena akibatnya itu fatal sekali. Terus ke desa-desa, kita melakukan jaga desa, sama aparat-aparat desa kita melakukan sosialisasi, gimana itu judi online, akibatnya, efeknya ke mereka dan keluarga. Selain itu, ke istansi yang lain, PMD atau apa, kita himbaw, disamping kita sisipin gimana sih akibat dan efeknya ke, tetap ini keluarga memang. Nah, kalau sudah terjaring judi, bisa keluarga bisa hancur. Dan sekolah anak bisa putus. Kita sudah beberapa kali melakukan, dan dari segi kita di intern, di intern kita, kita sering melakukan sidak-sidak ke teman-teman, kita periksa apinya. Ada aplikasi tidak? Ya, astungkar. Alhamdulillah, dikajari beliau yang aman. Aman. Dari judi online. Bersih ya Pak ya? Astungkar. Iya. Oke, begitu. Iya. Oke. Pak Dewa, setelah Pak Dewa, kita ke Bapak Dewa. Bapak, sebegitu ketatnya kita memperlakukan pemberantasan judi online. Kok masih sih sampai sekarang bisa masuk itu judi online ke kawasan kita sendiri? Bali lah terutama, atau di daerah Bapak sendiri, atau di kawasan Bapak sendiri. Oke. Maik Ibu, kalau judi online ini kan memang berbeda dia. Judinya itu perlu akses internet. Kenapa susah diberantas? Yang pertama, memang penyalurannya itu bisa melalui pesan pribadi, satu. Kemudian bisa dilakukan di mana saja. Bahkan, mohon maaf, ini di kamar pun bisa kita akses. Sepanjang itu ada akses internet. Benar. Kemudian, untuk dari pihak APH mungkin satu ditutup situsnya, bisa dia munculkan situs baru lagi. Memang agak susah. Makanya, seperti tadi yang dikatakan Pak Kasintel, salah satu pencegahannya ya, kita harus sweeping HP yang pertama. Kemudian bisa kita cek itu aliran dana. Yang terakhir itu ya, kembali kepada keluarga masing-masing. Itu saja sih, Ibu. Oke. Berarti memang kejaksaan ini menggalakkan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Betapa sangat merugikannya judi online dan efek kedepannya untuk masa depan, terutama anak-anak kita di bangku sekolah itu sangat-sangat merusak masa depan bangsa. Dan generasi penerus bangsa. Ya, Pemir Sabal TV semakin menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini di program acara Dialog. Dan tentu saja, Pemir Sabal TV kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Ya, Pemir Sabal TV kita masih di program acara Dialog bersama dua orang narasumber kami. Tepatnya dari Kejaksaan Negeri Buleleng yang hari ini kita akan membahas tema peran kejaksaan dalam memberantas judi online itu sendiri. Yang mana Pemir Sabal TV kita tahu, semua generasi, semua golongan, semua kalangan pada kesempatan kali ini atau pada era saat sekarang ini, handphone sudah ada pada genggaman. Jadi mereka mengakses apapun sangat gampang dan sangat bebas ya, Bapak. Selama itu ada internet, selama itu ada kuota di handphone, mereka bisa mencari apa saja termasuk download judi online itu sendiri. Nah, bagaimana kehadiran Kejaksaan Negeri Buleleng, peran Kejaksaan Negeri Buleleng sendiri untuk bisa memberikan atau untuk bisa memberantas judi online dari versi Kejaksaan sendiri. Ini yang kita mau bagikan hari ini kepada Pemir Sabal TV, dimanapun berada yang menyaksikan acara kita. Nah, Bapak Dewa, kita sebelum ke Bapak Dewa, nggak kembali. Bapak Dewa ini dikasih intelijen. Seberapa sering sih program edukasi atau program atau peran-peran Kejaksaan sendiri dengan caranya, dengan gayanya memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pemberantasan judi online ini dilakukan, mungkin ada sebulannya, ada beberapa kali, atau bahkan setiap hari tanpa henti, Pak? Seperti apa, Pak Dewa? Kalau kami di intelijen ini ada beberapa kali sudah, dan salah satunya, ini tumben. Kita di sini. Untuk berdialog di layar kaca ya, Bapak. Salah satu program edukasinya berarti ini ya, Bapak. Ya, kita sebelumnya kita berterima kasih sekali, sudah diterima di Bali TV, membantu kami untuk menghimbau, mengingatkan masyarakat di Beleleng atau Bali umumnya, agar tidak terjerumus ke judi online. Kenapa? Kita tidak bakalan menang. Yang ada, hancur. Bisa pekerjaan hilang. Saking asiknya, Pak, ya. Saking asiknya, akhirnya tidak fokus dengan kerjaannya. Terus, anak-anak seperti tadi, Merusak generasi penerus bangsa. Bisa dikeluarkan. Terus, di masyarakat, meningkatnya kriminalitas. Gara-gara judi bisa. Dan kalau di keluarga, Terutama suami-suaminya yang dikerja, dan itu pasti terjadi percekcokan dan tetap berhebas ke pidana. Mungkin tidak sadar karena emosi, oh, kalah judi emosi, Pak. Tidak terkontrol emosinya, Pak, ya. Baik. Bapak, selama Bapak bertugas di bagian Bapak sebagai kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Buleleng terkait kasus judi online ini sendiri, kasus yang terberat, yang pernah terjadi sebagai gambaran masyarakat, sebagai gambaran penonton, pemiru Sabal TV kita agar tidak juga terjerumus kepada hal yang sama, terutama masalah judi online ini sendiri. Kalau di Buleleng, saya belum begitu ya. Yang saya lihat, waktu saya tugas di luar, kembali. Banyak keluarga, banyak masyarakat, khususnya generasi muda kita, dikeluarkan karena masalah judi. Dikeluarkan dari sekolah, dari pendidikan, baik. Kalau ini kan judi online baru. Kalau kemarin, sebelum-sebelumnya kan judi cafe atau kalau dia keluar, dia nyari. Jadi yang real kita bisa lihat ya. Nah ini kan agak aneh sekali, rekan sekali ke mereka. Sebenarnya mereka sebagai penerus kita, untuk mengambil tongkat ke pemimpinan kita, tugas-tugas kita ke depan, akhirnya dirusak dengan judi online. Bapak Dewanga, kita beralih sekarang ke Bapak Dewanga. Terobosan apa yang sudah dibuat oleh Kejaksaan Negeri Buleleng untuk pemberantasan judi online sendiri. Karena setau saya, semua yang berbawa online di era digitalisasi seperti sekarang ini, sangat mengundang penasaran. Nggak pengen tuh ditaruh. Main media sosial, aduh sampai lupa masak ya. Sampai lupa belajar, bener ya Pak Saking Asiknya, bener bales chat, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di genggaman sekarang lewat media sosial atau di era digitalisasi ini, semakin kita dibuat kalah, semakin penasaran kita untuk mencoba lagi. Betul. Semakin kepo kita kalau bahasa gaulnya, Pak ya. Gimana peran Kejaksaan ini sendiri? Terobosan apa yang digagal? Sehingga ayo dong masyarakat kita jauhkan diri dari judi online. Seperti apa, Pak Dewanga? Jadi kalau terobosannya sendiri, seperti tadi disampaikan Pak Kasintel, kemudian khususnya ini, dalam penanganan perkara, kita kan punya kewenangan penuntutan. Untuk penanganan perkara judi online itu, khusus untuk di Kejaksaan itu, kita pelaporannya sampai ke Kejaksaan Agung. Oke. Sampai tingkat tinggi terlihat. Gini. Jadi kalau nanti, seandainya keputusan itu kan dikeluarkan dari Kejaksaan Agung, tentunya nggak main-main, Bu. Dan juga bukan hanya untuk pelaku judi online, Bu. Tetapi yang marak sekarang ini kan selebgram. Ya, endorse judi. Mereka ditawari oleh anonim lah, anonim akun lah. Mereka menerima pembayaran kurang lebih 4 juta lah. Hanya untuk satu kali endorse. Nah, itu. Untuk di Kejari Buleleng sendiri, saat ini kemarin sudah ada, istilahnya SPDP masuk, itu sekitar 5. Bahkan salah satunya itu, ya mungkin masih usia remaja lah, Bu. Dan kesemuanya itu wanita. Bayangkan wanita. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang masih... Dunia. Puliah mungkin kelas, Bu. Itu kan artinya miris, artinya kita juga nggak main-main untuk pemberantas. Siapapun yang terlibat, bisa diaksesnya judi online ini, kita lakukan pemberantasan sebagaimana undang-undang. Itu aja, Bu. Kita nggak tebang pilih lah setelahnya. Pokoknya siapapun, mau ibu rumah tangga, mau pelajar, mau pekerja, pemberlakuan hukumnya, sama, disamaratakan. Kemudian juga, untuk kasus-kasus yang lain, biasanya kami diminta untuk peka, Bu. Terutama itu kan kasus-kasus, yang marah ini kan, kasus penggelapan motor, penggelapan mobil, itu kita tanya, alasannya apa? Rata-rata ya, itu judi. Jadi ketika diketahui, alasannya mereka melakukan penggelapan, karena judi, baik itu judi konvensional, maupun online, ya mungkin itu adalah salah satu alasan, memperberat nanti dalam hal tuntutan. Biasanya sih begitu, kalau kami, terobosannya. Ya, kalau masyarakat sadar, betapa besarnya hukuman, yang nanti akan dihadapi, ketika sudah terjerumus, ke dalam judi itu, mungkin masyarakat akan berpikir, berkali-kali, untuk mencoba. Tapi benar sekali, Pak, kalau makin dicoba, kok makin penasaran. Besok pengen dicoba lagi, seperti itu ya. Pak Dewa, saya mungkin, sebagai salah satu, mewakili penonton, yang menyaksikan acara kita hari ini, di program acara dialog, apa perbedaan, hal-hal, atau peran, dari kejaksaan sendiri, dalam pemberantasan judi online ini, dengan kepolisian sendiri, Pak. Kan sama-sama memberantas, adanya judi online, untuk kebaikan masyarakat. Kalau kami diindakan, dari bidang-bidang kita, kita hanya sebatas mencegah. Yang mengambil suatu proses. Kalau medisnya berarti preventif ya, Pak. Ya, pencegahan baik. Kita pencegah. Kalau masalah, penindakan, nanti ada dari pihak pori, yang melakukan penyidikan, atau apa. Nah, setelah itu, dinyatakan lengkap, seperti Pak Dewangga bilang, proses perkara, lengkap atau baru, diserahkan ke kami, kekejaksaan. Tapi tetap, sinergisitas, dalam hal, melakukan pemberantasan, judi online ini, tetap kita lakukan. Oke. Bapak, selama ini, untuk peran kejaksaan, negeri buleleng sendiri, untuk pemberantasan, judi online, masuk ke segmen masyarakat, masuk ke segmen sekolah-sekolah, itu seperti mengadakan sosialisasi, atau seperti apa, Pak? Ya, benar, Bu. Kita melakukan sosialisasi, setiap, ada kesempatan, kita lakukan. Itu pun, kita lihat, di daerah mana-mana, yang mungkin dinyatakan zona merah, di peredaran, apa, judi online itu, yang banyak marah. Di situ, kita melakukan penyuluhan penerangan, agar tidak, terjumur dengan janji-janji judi online tadi. Oke, Pak Dewangga, selama melakukan peran, yang digalakkan oleh kejaksaan, negeri buleleng sendiri, salah satunya adalah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dimanapun itu tempatnya. Respon apa sih, yang diterima oleh kejaksaan negeri buleleng, pada saat memberikan edukasi kepada masyarakat? Kalau sisi respon, sebenarnya positif, Bu. Cuma, kadangkan kita tidak tahu, namanya, masyarakat, Bu. Karena judi online ini kan, kalau saya bisa bilang, itu private, Bu. Karena bisa dilakukan sendiri. Beda dengan konvensional, harus ketemu, lebih dari satu orang, kan. Kalau online ini sendiri. Ya, mereka sih senang, Bu. Tetapi, setelah, mungkin setelah kita edukasi, tidak tahu ke belakangnya. Tapi kami harap sih, untuk judi online ini, mereka maulah, menerima saran dari kita. Karena memang, dibilang gampang, susah. Dibilang susah, gampang juga. intinya tergantung niat, kalau judi online ini, Bu. Iya, benar sekali. Isi dalam sosialisasi, atau edukasi kepada masyarakat, itu apa aja, Pak? Biasanya, terkait biasanya itu, latar belakang, apa sih, latar belakangnya, mereka melakukan judi online. Yang kedua, mungkin kita bisa kasih tahu dampaknya, baik dampak secara, psikologis, sosial. Nah, yang terakhir itu, kita kasih tahu, ada ancaman pidananya, dan judi itu, tidak bisa yang namanya, dilakukan restoratif justice, Bu. Karena kan, korbannya tidak ada. Jadi, di kejaksaan itu, ada istilahnya, restoratif justice, jadi, pengembalian kepada keadaan semula, jadi bisa dihentikan penuntutannya, tapi, harus ada korban, dan ada perdamaian. Kalau judi kan ada korban. Benar. Jadi, ya tetap lanjut, sampai ke Meja Hijau. Karena dia main sama aplikasi, ya Pak ya? Betul, ya betul. Ini susah dibilang benar, kalau dibilang susah, susah kalau dibilang gampang-gampang, karena semuanya ada dalam diri sendiri, ya Pak ya? Itu bisa diakses di mana-mana. Pak, kalau untuk peran, selain sosialisasi sendiri, dari kejaksaan negeri buleleng, seperti apa yang Bapak lakukan, kalau untuk di kantor sendiri, di intern kantor sendiri, karena kan dilakukan sidak, kepada ponsel masing-masing pegawai. Nah, hal ini dilakukan enggak di tempat lain, selain di kantor sendiri, kantor kejaksaan negeri buleleng sendiri? Mungkin dari Pak Dewa, mungkin yang menjawab. Kalau dari kami, kami cuma mengimbau pimpinan-pimpinan dari mereka. Karena seperti tadi Pak Dewa ngambil, ini kan periswa. Siapa tahu kita buka-buka kan ketahuan. Paling tidak kita ingin ke pimpinan-pimpinan mereka, bagaimana caranya, biar mereka-mereka di bawahnya itu tidak berjudi. Intinya itu. Nanti terlepas, dia dilaksanakan, mungkin tetap kita melakukan monitor. Oke, mungkin ditambahkan dari Pak Dewa, enggak? Kalau dari saya, biasanya saya infokan ke pimpinan instansi lain itu, caranya untuk mengetahui bahwa anggotanya itu ada yang main judi online. Salah satunya itu, kalau ada instansi, itu punya kooperasi biasanya, Bu. Kita cek saja. Di tahun, satu tahun, dua tahun belakangan ini, banyak yang minjam. Oh, oke. Itu bisa dijadikan presentasa juga ya? Karena ada beberapa instansi itu yang bilang, Pak, kok dua tahun belakangan ini, pegawai saya banyak sekali minjam uang. Memang dikembalikan. Misalnya tiga tahun lalu, yang minjam sepuluh orang. Sekarang itu bisa sampai lima puluh, enam puluh orang. Wow, banyak sekali ternyata pelonjakannya ya, Pak. Oke, Pak. Melihat tidak benarnya dilakukan judi online sebenarnya, tapi bagaimana dengan kebutuhan masyarakat di luar sana yang memerlukan dana lebih untuk kebutuhannya. Tapi menghalalkan cara yang tidak terlalu banyak menguras tenaga. Tidak perlu juga mereka kemana-mana. Di rumah saja mereka sudah bisa menghasilkan uang. Bagaimana peran kejaksaan dalam mengalihkan menset masyarakat bahwa di rumah dengan begini aku punya uang kok? Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana hal-hal seperti itu? Apakah setia Bapak sosialisasi, tidak ada pertanyaan atau penolakan dari masyarakat yang melontarkan hal tersebut kepada Bapak di Kejaksaan Negeri Buleling? Pak Dewan nggak mungkin? Sebenarnya, kalau pertanyaan ini yang paling banyak menanyakan itu lebih ke golongan siswa atau mahasiswa. Kalau orang-orang mungkin yang sudah kerja jarang menanyakan ini. Seharusnya kan mereka yang harusnya nanya kan. Karena mereka sudah baru penghasilan kan. Ini malah yang masih sekolah yang nanyakan. Yang malah minta sama orang tuanya dan nanya itu. Biasanya kita sih sarankan untuk pengalihan dana supaya tidak dipakai judi online mungkin bisa salah satunya kita deposito lah untuk hari tua. Kemudian mungkin ada yang investasi di mana begitu. Kan banyak bidang investasi baik saham atau apapun kan bisa gitu. Tapi memang kembali, saya juga bingung judi online ini seakan-akan kayak gimana ya. Menarik terus, menarik terus. Menarik, menjamur, pengen di-download terus. Seakan-akan menimbulkan ketagihan. Iya, benar. Makanya saya herannya apa yang membuat ketagihan orang-orang ini. Mungkin mudahnya di-download, tidak perlu kemana-mana, penghasilan yang ditawarkan menggiurkan ya. Peran di sini kejaksaan sendiri, terutama kejaksaan negeri Buleling. Perannya harus cukup ekstra memberatas judi online di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi bersama dua orang narasumber kita. Baik Bapak Dewa, baik Bapak Dewanga untuk membahas peran kejaksaan negeri Buleling terkait judi online sendiri. Sesaat lagi setelah jadah informasi berikut ini untuk Anda. Ya, Pemirsa Bali TV, kita masih di program acara dialog bersama dua orang narasumber kita. Ada Bapak Dewa dan juga ada Bapak Dewanga. Dari kejaksaan negeri Buleling, seputar topik kita adalah bagaimana peran kejaksaan negeri Buleling sendiri untuk memberantas adanya judi online. Nah, kita kembali ke Pak Dewa dulu, baru ke Bapak Dewanga. Pak Dewa, Bapak sebagai kasih intelijen di kejaksaan negeri Buleling, Bapak, keseharian untuk seorang kasih intelijen tugasnya seperti apa sih Pak dalam pemberantasan judi online itu sendiri? Karena setau kita dengan orang awam, kalau intel itu pasti pakaiannya sama seperti kita-kita. Bahkan sama seperti, mohon izin Pemirsa Bali TV, sedikit nyeleneh seperti itu ya Pak ya. Dan biar bisa mungkin masuk atau berusukan ke dalam masyarakat itu sendiri tanpa menggunakan busana dinas itu sendiri ya Pak ya. Kalau di tempat Bapak atau peran Bapak Dewa sendiri selama ini seperti apa sih Pak? Kalau saya sama teman-teman staff, Bersama tim berarti apa ya? Kita turun ke masyarakat, ke pemuda-pemuda, kita mencari informasi kira-kira apa-apa sih yang menjadi masalah di masyarakat itu. Nah dari beberapa informasi itu kita bisa tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk mencegah biar masalah-masalah yang terjadi di satu wilayah desa itu biar tidak menjadi meluaslah. Ya salah satunya judi online ini. Dari kita pendekatan ke masyarakat, ke pemuda-pemuda, disitu kita rangkul mereka. Gimana kita bersama-sama menggalkan mari kita berantas judi online agar di masyarakat tidak terjadi kekisruhan. Oke, Bapak selama ini kalau seperti itu tugas yang Bapak lakukan, apa hal-hal yang Bapak dapat di lapangan? Informasi apa yang Bapak dapat di lapangan? Kenapa mereka tetap mempertahankan judi online ada sampai saat sekarang ini di tengah-tengah mereka? Seperti Ibu cerita, apa yang sampaikan tadi dan Pak Dewa sampaikan tadi, rasa penasaran mereka. Wih, mau dapat. Wih, kalah loh, coba lagi, kalah loh. Apa? Karena mereka tiba-tiba sendiri ya Pak Dewa. Melesetnya ada beberapa. Sama seperti kita kafe lah, hitung. Iya. Berapa nomor ternyata kurang nomor. Kelebihan nomornya. Ke penasaran ya, dibuat kita penasaran terus. Begitunya judi online. Kadang sengaja dikasih menang sedikit. Menang-menangan. Mereka mengharapkan dengan menang sedikit kita kepancing. Rasa penasaran tadi. Hanya menaruh, mempertaruhkan taruhan yang lebih banyak. Tidak sadar. Tapi tetap saja. Sebagaimanapun kita berusaha tetap tidak mungkin bisa menang dalam judi online itu. Ternyata ini edukasinya sudah banyak sekali dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng Pemirsa Bali TV. Jadi sekarang pilihan sebenarnya ada ke diri Pemirsa Bali TV. Seperti itu ya Bapak ya. Mau Anda teruskan atau mau Anda stop Pemirsa Bali TV? Karena dampak dari judi online ini benar-benar bukan hanya berdampak kepada diri Anda sendiri, tapi berpengaruh kepada orang-orang di sekitar Anda. Pemirsa ya. Baik itu keluarga, baik pasangan, emosi Anda sendiri, masa depan anak-anak Anda. Itu perlu dipertimbangkan berkali-kali Pemirsa Bali TV untuk Anda bisa mencoba judi online. Memang menggiurkan angkanya, memang menarik hanya duduk di tempat, tetapi pikirkan efek kedepannya dan akan terjurungus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan bahkan kerana hukum ya Pemirsa. Nah, Pak Dewangga, selain edukasi itu sendiri dari Kejaksaan Negeri Buleleng, apakah selama ini punya regulasi atau punya terobosan mungkin membuat iklan layanan masyarakat atau sepanduk atau baliho untuk tetap di masyarakat dimanapun walaupun Kejaksaan Negeri tidak memberikan edukasi door to door, tapi tetap bisa melihat, wah di sini kita selalu diingatkan, wah di situ kita bisa membaca seperti apa, Bapak? Baik, kalau untuk sepanduk, brosur, tentu sudah kita lakukan. Biasanya kalau hari Jumat, kemudian kita di mal pelayanan publik pun juga kita kasih brosur kepada pengunjung, terkait dengan bahayanya judi online, itu. Kemudian pada saat ada acara-acara tertentu lah, kita bisa ketemu dengan masyarakat ataupun dengan teman-teman mahasiswa, di adik mahasiswa itu tetap kita kasih brosur. Mungkin sampai sejauh ini baru itu sih yang kita lakukan, Bu. Oke, efektif nggak Pak selama ini kalau hal itu dilakukan? Kalau dibilang... Dari sebelumnya tidak ada hal itu? Sebenarnya bisa dibilang efektif, Bu. Karena saya lihat angka penurunan itu ada. Kalau dulu kan kasus penggelapan latar belakangnya judi online. Kemudian ada yang kasus perkelahian atau apa, latar belakangnya judi online. Nah sekarang sudah kembali kasus penggelapan ya karena nggak punya uang, bukan karena dipakai untuk judi online lagi. Alasan berubahnya sudah ada ya Pak Dewa? Sudah ada. Oke, alasan sudah bergeser kenapa terjadinya kasus-kasus kriminal ternyata bukan alasannya judi online lagi ya. Ternyata apa yang digalakkan oleh Kejaksaan Negeri Bulelek itu sudah cukup efektif. Sekarang tergantung kembali kepada pribadi Anda, masing-masing pemirsa Bali TV. Lebih baik stop, lebih baik tidak terjerumus daripada Anda merasa rugi sendiri ke depannya Bapak ya. Bapak, untuk pemberantasan judi online ini sendiri, apakah selama ini hanya diberlakukan di kawasan Bulelek? Atau memang program ini digalakkan di seluruh tempat? Kalau boleh tahu Pak. Kalau ini mungkin nasional ya Pak. Karena dilihat dari efek akibatnya yang meruksak lumayan. Oke. Lumayan. Nah makanya mungkin di kita sebagai atensi untuk menindak tegas orang-orang yang terlibat judi online. Oke, karena judi online itu sudah tidak bisa kita punggir lagi, sudah ada di gengaman tangan sendiri. Tidak seperti judi yang real kita bisa dengar kasar mata ya Bapak ya. Oke, kalau Bapak Dewanga ini sebagai kasupsi Kejaksaan Negeri Bulelek. Dalam peran judi online ini sendiri untuk porsi Bapak sendiri seperti apa biasanya Pak? Untuk peran daripada pemberantasan judi online di bidang Bapak sendiri. Oke, kalau di bidang saya terserang, kalau saya kan di bidang datun, Datun Perdata dan Data Usaha Negara. Biasanya kami ini melakukan pertimbangan hukum, bantuan hukum kepada pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, gitu. Biasanya kita sisipkan lah sedikit-sedikit materi terkait judi online. Artinya supaya meskipun tidak bersentuhan langsung dengan porsi saya, minimal adalah masuk terkait dengan pemberantasan judi online. Karena kadang-kadang istilahnya teman-teman dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD itu kadang-kadang ngeluh, Pak, bikin kerja pegawai saya kok begini sekarang? Kayak tadi kooperasinya kok mulai rame ini pinjamannya? Gitu, mulai rame. Takutnya kan semakin rame begitu, pekerjaan menurun, nah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang muncul sekepidana. Kalau dari bidang saya sih itu sih, Bu. Oke, Bapak Dewa kembali sebagai Intel nih, Pak. Ini kan tadi Bapak ceritakan bahwa judi online ini sendiri bukan hanya masuk di sekolah, perusahaan swasta, tapi justru juga ada di instansi-instansi terkait ya Bapak ya. Padahal kita tahu untuk instansi tersebut, instansi sendiri mempunyai porsi kerja, mempunyai SOP, mempunyai beberapa tata tertib yang tidak bisa dilanggar. Tapi sampai juga masuk judi online itu kenapa, Pak, bisa sampai dapat dikatakan kecolongan sampai satu-dua pegawai tetap mengoperasikan hal itu? Ya, karena seperti tadi itu mungkin disampaikan sama teman, weh saya menang, asik loh, seperti tadi cuma kita duduk manis dan ngapain-ngapain tinggal kotak-kotak HP, menang. Tapi jangan salah, seperti tadi, itu cuma sebagai umpan untuk membuat kita terus nyoba. Dan akhirnya seperti tadi, sebenarnya uang dapur belanja istri pun tidak sadar itu tidak dipakai. Pulang, uang tidak ada. Nah itu sudah terjadi, suatu tindakan di rumah. Dan dengan begitu seperti tadi Pak Dewangga juga bilang, akan menurunkan kinerja dari pegawai itu. Yang sebenarnya mungkin sebelum dia kenal judi online, dia cepat dia kerja, hanya setelah kenal dengan judi online, kerjaannya dibiarkan. Dia lebih fokus ke judi onlinenya. Akhirnya kerjaannya nubuk-nubuk dan tidak selesai. Dan pelayanan ke masyarakat juga terganggu gara-gara judi online. Semua berdampak ya Pak Eam? Semua berdampak. Pak, peran kejangsaan negeri, Bu Leleng sendiri untuk pemberantasan judi online, apakah hanya dilakukan pada saat jam-jam aktif beraktifitas atau bekerja? Atau di jam sore ke malam hari juga melakukan operasi atau melakukan beberapa tindakan dari peran Bapak sendiri bersama tim? Kalau kami di internet sering kita melakukan koordinasi selain di internet kita, juga ke internet pemda, ke sebang pol, mungkin ke internet yang lain. Dari informasi itu baru kita mengindukasi gimana sih caranya biar judi online ini tidak terjadi di situasi kita. Pak, pemberantasannya terpikir nggak Pak? Kalau misal agar tidak menyebar, dicari akar yang paling tinggi untuk diberantas, jadi dia tidak bisa membuat atau menyebarkan judi online itu sendiri agar lebih mudah apa yang dilakukan tindakan dari peran kejangsaan negeri. Singa Raja itu boleh gitu sendiri Pak. Kalau untuk mencegah mungkin seperti tadi karena internet akan susah. Kecuali kita tahu perusahaan siapa yang punya ini akses atau kan bisa kita di perusahaan itu kita tidak atau kita lakukan tindakan hukum. Ini kan internet siapapun bisa akses. Itu pun file name itu nggak ada. Sebegitu susahnya Pak ya ternyata ya. Karena terbanyaknya orang-orang di sana. Oke, dan kalau bisa untuk memberantas pemirsa Bali TV, jadi tidak usah main internet, tidak bisa main handphone, tapi itu tidak bisa dipungkiri. Karena semuanya kita komunikasi melakukan. Pakai handphone. Pakai handphone. Sekarang apalagi di masa pandemi covid kemarin yang kita dibatasi tidak boleh kemana-mana semua aktivitas full menggunakan handphone yang ada di gengaman tangan. Kembali lagi itu tadi. kebijakan kita dalam menggunakan handphone. Ya Pak, apa istilah aplikasinya. Tapi walaupun itu adalah akses pribadi sendiri, selain melakukan edukasi kepada para pimpinan masing-masing, apakah tidak mungkin dilakukan sida, dikumpulkan ponselnya, setelah itu beberapa hal dicek, kalau memang ada hal yang berbau judi online, langsung didelit saat itu juga. Apakah tidak bisa seperti itu Pak? Ada berbagai macam cara. Kalau memang biar ini sebagai istilahnya pembelajaran atau peringatan awal bisa. Diimbau jangan lagi. Didelit sekarang lagi malam, dua lagi lagi Pak? Tapi tetap istilahnya kita himbau ke pimpinan-pimpinan SKPD atau yang lain. Biar tetap melakukan monitor ke mereka punya setapan buah. Jangan sampai gara-gara asiknya itu seperti tadi kena masalah hukum. Benar sekali ya. Sebagai abdi negara harus bisa memberikan tuntunan, pandutan, contoh bagi masyarakat di luar sana ya. Dan mungkin di sini Pemirsa Bali TV, memang untuk aparat pemerintahan, aparat swasta, sekolah memang dari lidernya atau PIC tertingginya memang sering-sering kita harus memberikan informasi kepada bawahan kita bagaimana merugikannya judi online itu sendiri sehingga ke depannya siapapun pelaku atau pemanfaat atau pengguna judi online itu sendiri akan bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan orang di sekitar, merugikan masa depan bangsa dan tentunya bisa terjerat oleh ranah hukum itu harus sering-sering kembali diingatkan, disadarkan kepada semua timnya, semua pegawainya Bapak ya sehingga lebih aware kembali dan menjauhkan diri dari judi online. Kalau mau punya, ayo bekerja yang benar-benar real bekerja seperti itu Pak ya. Baik Pemirsa Bali TV, masih ada satu segmen kembali bersama Bapak Dewa, bersama Bapak Dewa Angga masih dari Kejaksaan Negeri Buleleng seperti apa perannya memberantas judi online itu sendiri. Sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. Ya Pemirsa Bali TV masih di program acara dialog, masih bersama Kejaksaan Negeri Buleleng. Ada Bapak Dewa, ada Bapak Dewa Angga juga bersama kita di tengah-tengah Anda Pemirsa Bali TV terkait dengan peran Kejaksaan Negeri Buleleng untuk pemberantasan judi online. Nah berbicara tentang judi online Pemirsa Bali TV jangan hanya masyarakat saja yang diberikan edukasi, jangan hanya masyarakat saja yang ditegur. Nah bagaimana kalau masyarakat sendiri atau Pemirsa Bali TV sendiri kembali memberikan umpan balik atau pertanyaan, bagaimana dengan aparat yang memeriksa sendiri? Bagaimana dengan kebersihan atau bagaimana dengan sistem aplikasi daripada beliau-beliau yang mengecek kami? Apakah memang sudah real bersih atau seperti apa? Selama ini bagaimana Pak Dewa? Pak Dewa dulu sebelum ke Pak Dewa Angga. Saya sebagai Kasintel dan sebagai pimpinan di Intel, sebelum pegawai-pegawai dilakukan pemeriksaan HP, HP saya dulu saya periksa. Oke. HP saya diperiksa kalau sudah oke baru yang lain. Baik, itu merupakan suatu contoh bahwa saya real loh, saya memeriksa, memang saya memang bersih loh seperti itu ya Pak ya? Baik. Nanti semua baru diperiksa. Oke, transparan sekali ya. Kita meriksa ternyata kita yang ada kan. Kita pemakaian juga salah. Kita yang salah. Kita yang sebagai contoh yang salah. Makanya kalau saya, pasti saya dulu. Saya punya dulu keriksa. Biar membuktikan kepada teman-teman, saya juga tidak main-main. Iya. Oke, kalau Bapak Dewa Angga sendiri seperti apa Pak? Kalau saya mungkin sama dengan Bapak Dewa. Biasanya kami langsung serahkan HP, silahkan dicek. Biasanya kan kalau judi online itu selain dengan aplikasi, bisa kita cek di rekening kan? Rekening. Karena istilahnya itu deposito kadang. Jadi kita bisa mentransfer ya. Pimpinan juga tahu nomor rekening kita bisa dicek. Biasanya kita ditelusuri lewat nomor rekening. Nomor rekening. Nomor rekening biasanya. Apalagi kalau sampai yang pinjol-pinjol itu kan biasanya berimpasnya dari judi online pinjol. Iya. Kan menyasar teman-teman di kantor. Tolong beritahu orang ini pinjamannya belum ini. Tapi dari kami ini semua sampai saat ini belum ada yang terindikasi melakukan judi online. Itu sih Bu. Oke. Kalau dari instansi pemerintahan sendiri ada sanksi khusus nggak Pak? Dari segi karir beliau di instansi tersebut bila memang terbukti dan kukuh untuk berapa kali diberikan edukasi misalnya tetap aja pakai judi online. Tetap aja sebagai pengguna. Tetap aja mengikuti. Gimana Pak Dewangga? Kalau untuk instansi di luar kejaksaan Bu ya itu kita kembalikan. Paling kita hanya menghimbau kepada pimpinan instansi luar untuk dilakukan tindakan lah. Yang sekiranya bisa memberikan efek jerah. Oke. Kalau di kejaksaan sendiri kita itu sudah ada Bu mungkin bisa dicari di berita itu ada beberapa pegawai kita itu langsung dikasih SP2 atau SP3 kalau nggak salah. Oh berat ya Pak ya. Udah nyari posisi ini sesusah itu ya langsung dapet SP ya. Kenapa dilanjutkan judi online ya? Betul. Oke. Itu ada beberapa juga teman-teman kita yang di luar yang sudah mendapatkan SP dari pimpinan langsung. Baik. Seberat itu ya sanksinya harus dipikirkan kemarin dulu pemirsa Bali TV. Pak Dewa, selama Pak Dewa dikasih intelijen kendala apa yang sangat berarti yang Bapak alami selama ini selama Bapak melakukan tugas Bapak, peran Bapak untuk pemberantasan judi online dari kejaksaan negeri? Bu Lele sendiri. Kalau hambatan ya pastungkaran nggak begitu ya. karena di desa, di sekolah-sekolah menyebut baik. Dan untuk tim sendiri di intel. Dan selalu saya impo juga. Mari dari kita dulu baru ke masyarakat. Kita buktikan dulu kita bisa baru ke masyarakat. Dan di sekolah-sekolah kita impo ke mereka akibat-akibat yang mereka dapat kalau terus melakukan judi online. Itu di sekolah. Begitu juga ke guru-guru mereka. Bukan siswanya saja kita kasih ibu, gurunya juga. Biar mereka lo yang ngajarin. Jangan mereka juga dijadiin contoh untuk anak-anaknya. Oke, berarti guru-gurunya baik, anak-anaknya harus baik juga ya Bapak. Bapak, melaksanakan edukasi atau memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait bagaimana dampaknya judi online sendiri peran daripada kejaksaan negeri Bu Lele sendiri untuk pemberantasan judi online selama ini. Bapak sudah melakukan beberapa kegiatan, Bapak sudah menyebarkan brosur, melakukan edukasi ke perusahaan, sekolah ke instansi. Tidak antintinya Bapak ya, baik pada saat jam-jam beraktivitas ataupun pada saat jam non-beraktivitas menggunakan busana kejaksaan negeri Bu Lele sendiri ataupun sebagai busana intelijen. Semua hal sudah dilakukan dan diupayakan untuk bagaimana meminimalisasi bahkan mentiadakan yang namanya judi online itu sendiri. Walaupun sampai saat sekarang ini saking susahnya dibendung keinginan masyarakat yang ingin terus mencoba ya Bapak ya, karena aplikasi itu punya pribadi, masih saja ada satu dua orang sebagai pengguna yang terus menggunakan karena tergiur oleh angka-angkanya. Walaupun nanti di belakang-belakangnya angka-angka yang menggiurkan di awal tersebut menyeret mereka ke dalam kasus hutang, ke dalam kasus kriminal, ke dalam KDRT, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh peran kejaksaan dalam pemberantasan judi online ini sendiri, terutama kejaksaan negeri Bu Lele, dapat menyadarkan masyarakat bahwa ini loh judi online, betapa menyengsarakan bagi Anda loh, pemirsa dimanapun berada, betapa meresahkan dan merugikan untuk kehidupan Anda ke depan, bila mana Anda mencoba-coba sekali dua kali tergiur, bahkan terjerumus ke dalam judi online itu sendiri. Seperti itu ya Bapak ya. Pak, ke depan ada rencana apa sebelum nanti kita minta closing settlement dari Pak Dewa dan Bapak Dewa Angga, dari kejaksaan negeri Bu Lele sendiri, ke depan ada rencana apa kembali untuk bisa menyadarkan masyarakat agar yang sudah sadar tetap sadar, yang belum sadar menyadarkan diri mereka kembali untuk bisa menjauhkan judi online, bahkan seru kalau bisa dibulaleng ya Pak Yang. Silahkan Pak Dewa dulu. Kalau kami tetap melakukan bersama-sama, nanti ke depannya, sama teman-teman di luar instasi kejaksaan, mungkin dari sesama KS Bang Paul dari Pemkap untuk bersama-sama kita melakukan edukasi gimana sih dan kalau perlu kita melakukan sidak bareng. Biar teman-teman di Pemda, teman-teman di desa, kalau sudah di nama kejaksaan masuk, wih, awas loh. Nah itu kita pengen mereka itu istilahnya bukan seperti, baru tidak berhasil, janganlah. Tetap kita harus lebih kencar, melakukan upaya-upaya, edukasi-edukasi yang perlu dilakukan untuk meniadakan judi online. Kalau selama ini kan kita interen. Jadi ke depan rencananya, mudah-mudahan terlaksana kita bareng sama di luar. Wow. Sudah dipikirkan ya Bapak ya, ternyata itu rencana ke depannya. Ditambahkan mungkin oleh Pak Dewa Angga. Mungkin kalau dari saya, biasanya pada saat kita sosialisasi di masyarakat, di Banjar-Banjar, Karang Taruna, kebetulan kan tetap kita aktif di Banjar ya, kita kasih juga masukan-masukan ke muda-mudi, seandainya mereka belum ada kerja, kita punya teman banyak di luar, bisa kita sarankan. Coba lah lamar di sana daripada di rumah. Bantu lokernya Pak ya. Iya, mungkin itu yang bisa saya lakukan kalau selama ini di luar pekerjaan itu. Wah, sudah sangat banyak sekali hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Terobosan-terobosan rencana ke depannya seperti apa juga sudah dipikirkan dari sekarang Pemirsa Bali TV. Jadi marilah bukan hanya kita menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia di Agustus ini, tapi marilah kita merdeka dari judi online, kita ingin punya, mari kita berusaha dengan bekerja pada jalur yang benar, karena dengan jalur yang benar, rejeki Anda akan bertahan lebih lama. Pemirsa Bali TV percaya, tidak percaya, coba, Anda coba sendiri ya. Daripada kita judi online, meresahkan seluruh hal atau seluruh komponen yang ada di samping kita, bukan hanya kita sendiri, tetapi merusak generasi penerus bangsa. Pak Dewa, Bapak Dewa Angga menarik sekali perbincangan kita, namun sayang sekali waktu kita terbatas, apa hal yang mau disampaikan di penghujung acara kita pada sore hari ini di program acara dialog, mungkin dari Bapak Dewa dulu, sebagai kasih intelijen, dilanjutkan juga dengan Bapak Dewa Angga sendiri. Pak Dewa, silahkan. Kepada masyarakat Bali, khususnya masyarakat buleleng, hentikan judi online, dengan berjudi, kita tidak bisa jadi kaya, berusaha dengan bekerja, ulat, jangan sampai tergiur oleh isu iming-iming untuk menang, karena itu inosen, kita menang, inosen kita lawan mesin, yang ada kehancuran kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Oke, nanti kebalik ya Pak Aya, bukan from zero to hero, from hero to zero nanti jadi nyamanya. Sudah berjaya di awal, punya macam-macam judi online, malah tidak punya apa-apa anak istrinya nanti. Bapak Dewa Angga, durus Bapak. Kalau mungkin dari saya, kebetulan kan bulan Agustus, jadi seperti yang Ibu bilang, kalau bisa merdeka, tanpa judi online, tobat sebelum melarat. Itu saja. Oke, ini tagline-nya bagus sekali loh Pemirsa, tobatlah sebelum melarat. Bisa diingat nih Iki Pak ya, kalau memang tidak mau hidup melarat, jangan coba-coba untuk judi online ya Pemirsa Bali TV ya, kalau memang Anda dari sekarang belum mencoba, jangan coba-coba untuk download aplikasi tersebut, apalagi Anda melakukannya, melakukannya, menjalankannya, dan menotok tularkannya kepada teman-teman atau kawan di sekitar Anda, karena itu sangat-sangat berefek, sangat buruk sekali, dan merugikan semua orang. Bapak Dewa, Bapak Dewa Angga dari Kejaksaan Negeri Buleleng, terima kasih sekali, kehadirannya suri hari ini, di Bali TV jauh-jauh dari Buleleng, mengedukasi seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Buleleng saja, tetapi karena tayangan ini dapat disaksikan, bukan hanya dari masyarakat kita di Bali, di luar itu pun, sehingga semua masyarakat bisa lebih aware terhadap dirinya, menjauhkan diri dari judi online, dan menyadarkan juga orang-orang di sekeliling, orang-orang tersayang juga, bahwa mari jauhi judi online, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk masyarakat, masa depan, bangsa yang lebih cerah ke depan. Pemirsa Bali TV, demikian program acara dialog pada suri hari ini, terima kasih untuk Anda Pemirsa Bali TV, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada suri hari ini, bersama Kejaksaan Negeri Buleleng, mengenai peran pemberantasan judi online, dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Isu Santi Putra Nidia, mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV, yang bertugas pada suri hari ini, pamit unur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!